Dalam sebuah cerita, ada apa namanya, ada orang memberikan sedekah kepada orang kaya. Sempat dia merasa salah sasaran, oh ternyata justru itu menjadi sindiran untuk orang kaya. Terus juga ada juga persoalan dalam hati ini, kita melihat waktu membagikan, ya esodahku itu harus pada orangnya, tepat pada si penerimanya. Nah itu di akhir-akhir ini, kata sang pengusaha tersebut, dia melihat bukan orang yang berhak, yang menerima nasi kotak, nasi bungkus darinya. Jadi seolah-olah dia ingin tegur itu. Nah itu gimana kalau dia tegur itu atau harus biarkan saja? Jadi memang kalau sedekah itu, karena dia bukan satu hal yang wajib, beda dengan zakat. Kalau zakat, kita harus memang selektif, karena dia kaitannya dengan kewajiban. Artinya kalau kita tidak tepat sasaran, maka belum gugur kewajiban zakat kita. Kita memberikan zakat, umpamanya kepada orang yang tidak berhak zakat. Jatuhnya, zakat kita itu jatuhnya sedekah. Dan kita masih tetap wajib untuk keluarkan lagi zakat. Itu kata zakat. Kata zakat. Tapi kalau sedekah, tidak ada masalah. Yang penting hati kita, apa namanya, sudah berniat, kita serahkan mengenai dia berhak atau tidak berhak, itu urusan dia dengan Allah SWT. Yang penting, hati kita lapang untuk memberikannya. Karena bisa jadi, kita tidak tahu hati orang. Mungkin dia kelihatannya pakai mobil. Mungkin mobilnya mobil pinjaman. Mungkin dia kelihatannya mentereng, mentereng, kaya, dan lain sebagainya. Mungkin dia pada saatnya tidak ada uang sama sekali. Tidak akan pernah keliru kita meletakkan sedekah kepada siapapun. Karena hakikatnya, di saat kita memberikan sedekah, kita memberikan atau mempersiapkan bekal untuk diri kita sendiri. Karena itu kan ada dalam hadith itu, dalam sebuah cerita, maksud saya. Ada apa namanya, ada orang memberikan sedekah kepada orang kaya. Sempat dia merasa salah sasaran. Oh ternyata justru itu menjadi sindiran untuk orang kaya. Kok saya dikasih sedekah? Artinya orang kaya ini ternyata selama ini dia pelit. Dia yang lebih, status ekonominya lebih lemah dari saya, dia kasih saya sedekah. Saya sudah banyak harta kok tidak punya sedekah sama sekali. Akhirnya tersentulah hatinya untuk dibiarkan bersedekah. Jadi jalan sedekahnya. Terketuk hatinya. Ada lagi dia memberikan sedekah kepada wanita, waliyahadu billah, yang melakukan perbuatan zina. Ahli maksiat. Mesih sedekah. Perempuan ini kemudian tersentul. Hatinya. Menjadi sebab akhirnya dia bertawar kepada Allah SWT. Jadi yang paling penting kita kedepatkan khusnullah. Sahih khusnullah layakhin. Orang yang punya baik sangka, tapi tidak membuat dia kehilang kewaspadaan, tetap dia waspada. Orang yang baik sangka dia tidak akan pernah kecewa. Dia tidak akan pernah rugi. Karena dia bermuamalahnya kepada Allah. Sekali-kali Allah tidak akan pernah menyianyikan ganjaran pahala orang yang berbuat baik. Terus kecuali kalau mempunyai jelas-jelas. Ini orang mau berbuat dosa, mau berbuat masyiat. Terang-terangan dia. Kita lihat dari gelagatnya. Kita mau kasih dia uang, dia mau membeli narkoba. Ini jangan. Ini sama saja kita kasih pisau, kasih pedang kepada seorang. Tapi kalau dia memang tidak menunjukkan gelagat seperti itu. Ini sesuai dengan kemampuan kita. Jadi yang terpenting bagi kita ini untuk menjaga hati itu agar ikhlas. Karena bagi kita yang memberikan sedekah, kadang-kadang dalam hati kita merasa, Wah ini orang enak betul. Orang mampu, misalnya dengan kemampuannya tetap. Atau kita malah bukan bilang seperti itu, Wah ini orang enak ada pikiran yang orang mampu tapi mengambil yang bukan jatahnya. Nah itu bagaimana hati kita kalau kita... Boleh saja kita sampaikan bahwa sedekah kita ini, Karena itu mungkin bisa dengan apa namanya, Dengan aba-aba kita kasih tulis. Berikan sedekah ini kepada yang lebih membutuhkan dari dirimu. Kan bisa seperti itu. Jadi itu menyadarkan mereka. Tapi kalau umpamanya dengan upaya-upaya seperti itu, Tetap saja ada yang mengambil dari orang lain. Karena kadang-kadang ketamakan manusia ini kan kadang-kadang Membuat dia lupa diri. Karena kita lihat sifat tamah ini memang sangat bahaya sekali. Setangan kanan sudah dapat, kepengen kiri lagi kan begitu. Seperti disadarkan oleh Rasulullah SAW, Laukan adanya Adam, Adai kata anak manusia ini punya satu lembah. Satu lembah. Penuh isinya dengan emas. Dia pasti menginginkan satu lembah lagi penuh dengan emas. Dan dia tidak akan pernah puas. Kecuali kalau mulutnya sudah disempal oleh tanah. Apalagi cuma sebuah kusus nasi. Emas saja mereka masih kurang. Walaupun itu mungkin akan ini. Tapi kalau kita sudah sampaikan seperti dia tetap saja. Kita boleh ingatkan, Tapi jangan sampai kita kehilangan kejelasan. Jangan sampai kemudian kita mengungkit-ungkit kebaikan. Kita tetap jaga akhlak kita pada Allah SWT. Karena bisa jadi dia datang untuk memuji keikhlasan kita. Ya, betul. Terima kasih. 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 Terima kasih.